Sebagian besar orang tidak menyadari kehidupan tak akan menjadi manis jika tak ada kepahitan dalam prosesnya Maka jangan patah arang dan terus semangat berproses Halo bose ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita berada di lahan jagung manis tepatnya di kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Brebes menjadi salah satu penghasil jagung manis terbesar di pulau Jawa Hal ini yang menjadikan penyebab berkurangnya stop jagung manis di pasaran Apabila penanaman jagung manis di Brebes mengalami penurunan Seperti apa cerita selengkapnya? Pihak kabar ya mas Tasrikin Alhamdulillah Mas Janto sehat ya mas? Baik Baik ini udah lama ini saya baru bisa berkejut lagi ke Brebes Matur Sun Seperti udah diterima di lahan nejenengan Oke mas Jokin Saya tuh mau tanya mas Brebes itu ya di kalangan netizen fenomenalnya itu terkenal jagung manis mas Banyak orang yang tanya Hmm jagung manis di Brebes gimana? Wah pantura lah khususnya gitu loh Oke Mungkin saya tuh pengen tau pengen mengulas sejarah sebetulnya mas Hmm Mungkin saya pengalamannya jenengan sebagai petani jagung manis mungkin gitu aja sih Ya Nah sebetulnya Brebes itu kenapa selain dia terkenal sebagai bawang ya Hmm Produsen bawang atau petani bawang Jauh manisnya juga terkenal Nah itu tuh sejarahnya gimana sepengetahuan jenengan? Ya ya dari beberapa yang saya dengar sih terutama di rasa ya Hmm Kalau tidak dibandingkan dengan daerah lain Jagung yang keluaran dari tanah Brebes itu rasanya tuh manisnya tuh lebih tinggi Hmm Itu yang sementara yang saya dengar dan juga Untuk bobot atau kebesaran buah juga dominan di Brebes Hmm Dibandingkan untuk daerah lainnya Oke Dan yang ketiga atau yang terakhir itu di daya simpan Daerah lain dengan daerah di Brebes itu daya simpannya juga berbeda juga Hmm Untuk daerah lain taruhlah untuk tiga hari di Brebes bisa empat hari Oh gitu ya Iya Jadi nggak terkenal di bawang merahnya aja Di jagung manisnya juga dominan lebih banyak bedanya untuk di daerah lain Selain daya simpan tadi kan ketahanan simpan Iya daya simpan Nah sebenernya tuh petani Brebes ini untuk jagung manis itu kirimnya kemana kok butuh daya simpan gitu loh mas Untuk pengiriman ada yang ke Jakarta Ada yang ke Jawa Timur Yang kenapa dibutuhkan daya simpan untuk daerah Jakarta itu hanya sekitar 5-6 jam Sedangkan untuk ke Jawa Timur yang dibutuhkan perjalanan itu 8-9 jam Jadi kalau daya simpannya nggak bisa untuk ketahanan di jalan otomatis sampai di Jawa Timur kering Makanya untuk daya simpan atau ketebalan kulit juga mempengaruhi di daya jual Nah yang menarik gini mas Tadi kan bisa lebih tahan simpan Terus lebih apa lagi tadi Lebih manis Lebih manis Itu karena tanahnya beda atau gimana sih mas Mungkin Cara pengolahannya Di samping berbeda juga Tergantung dari lahannya Lahannya itu bekas apa dulu Kalau untuk daerah lain memang kebanyakan itu dari jagung, jagung, jagung dan jagung Sedangkan di sini Setiap satu musim itu beralih dari Misalnya dari bawang beralih ke jagung Nanti dialihkan lagi ke bawang balik lagi ke jagung Jadi unsur dari unsur hara tanah itu ada kenaikan Jadi tidak terlalu padat Dan untuk biasanya kalau habis jagung itu kan tanah terlalu padat biasanya Jadi ibaratnya untuk tanaman itu makanan sudah berkurang Sedangkan kalau habis bengkas bawang itu kan banyak makanan-makanan pupuk yang tertinggal Untuk tanaman itu banyak Jadi itu yang mempengaruhi kenapa jagung di brebes itu lebih besar dengan daerah lain Mas Igin tahu nggak secara singkat atau sepekelah mana jenengan Pertama kali menemukan bekas bawang bagus buat jagung Dari kapan sih sebetulnya mas? Itu sebenarnya terjadi semenjak di tahun 2000an lah Dulu memang orang berpikir kalau bekas bawang Kalau ditanam jagung takutnya di bawang lagi itu kan nanti nggak maksimal Padahal disitu kesalahannya yang ditanam itu jagung apa dulu Kalau memang jagung tawar iya Itu mempengaruhi nanti didaya tumbuh si bawang nantinya Tapi ternyata dari peralian musim ditanam jagung manis bekas bawang ditanam bawang lagi Hasilnya bagus dan ditanam bawang pun hasilnya bagus Jadi bekas akar jagung manis itu sebenarnya tidak mempengaruhi dibandingkan dengan akar jagung tawar Oh oke Biasanya begitu mas Jadi orang sekarang berpikiran kalau di bekas bawang daripada dianggurkan lebih baik ditanam jagung Toh pada nantinya juga kan nggak mempengaruhi di tanaman bawang untuk musim berikutnya Hmm gitu mas Oke berarti kan tadi ada tanaman bawang Sebetulnya kebiasaan petani berbers ini ya khususnya mas Itu rotasinya tuh gimana sih antara tanam bawang sama jagung dalam setahun Untuk satu tahun Biasanya itu tanam bawang di awal musim penghujan itu di bulan 11 lah pertengahan Itu nanti ada panen bawang sekitar di bulan 1 Lepas itu kan tanam jagung sambil menunggu bibit itu ibaratnya nunggu kawak mas Berarti dalam satu musim tuh dua kali bawang dua kali jagung Oh berarti bawang itu berapa bulan? 2 bulan? Bawang 2 bulan Bawang 2 bulan berarti kali 2 4 bulan 4 bulan Jagung 2 bulan kali 2 4 bulan 4 bulan Cuman iya paling masa jeda untuk dari jagung ke pembuatan lahan bawang itu paling lama itu 1 bulan Jadi ada waktu jeda itu 1 bulan untuk peralihan ke tanaman bawang Oke 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 Sebetulnya kalau dilihat dari dua komoditas utama itu mas Kalau disini paling gede itu bawangnya apa jagungnya? Ya kalau antara bawang dan jagung sebenarnya tergantung harga juga sih mas Oh gitu oke gimana tuh? Kalau memang untuk saat ini ya memanglah untuk jagung dengan dibandingkan yang di bawang hasilnya hasil di jagung untuk harga saat ini Tapi kalau tau memang harga jagungnya taruhlah di bawah Rp2.000 ya istilahnya keuntungan petani memang nggak ada Kalau memang tau mau hitung-hitungan untung berarti minimal di harga Rp2.500 Harga? Harga jagungnya Sedangkan untuk saat ini harga jagung lebih tinggi dan harga bawangnya termasuk rendah karena di bawah Rp15.000 mas Oke iya 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 Jadi tergantung harga yang menentukan ya? Iya harga yang menentukan dan juga hasil akhir dari jagung tersebut Berarti biasa aja dalam setahun itu bisa jagungnya yang paling banyak atau bawangnya ya mas? Iya jadi untuk hitung-hitungannya itu kita di harga Kalau jagung mas nah ini kan sekeliling kita ada tentang jagung nih Tantangan utama petani jagung di berbes dari penyakit khususnya apa mas? Terutama bule Bule oke terus? Untuk menghindari bule yang kedua itu badang busuk Busuk batang? Busuk batang kalau ulet kita anggap remeh lah Tapi kalau masalah dari jamur atau busuk batang itu yang susah kita hadapi Kalau serangan ulet kita masih mau anggap remeh Musah mudah diatasi Mas pernah nggak ngitung atau tahu gitu Apa berbes itu menyumbang kebutuhan jagung manis itu berapa banyak mas? Saya dengar di 2021 itu dari pemerintah komoditi dari brebes itu menyumbangkan sekitar 60% Kebutuhan jagung nasional? Kebutuhan jagung nasional Yang lainnya dari luar daerah brebes Mas Ikin Iya Aku pengen tahu mas Ciri-ciri hasil panen tongkau sing api ke sing spek berbes itu kayak apa? Dia itu kalau dipegang Dia di tangan aja udah berbeda mas Antara buah yang penuh dengan yang enggak Oke Biasanya kita yang terbiasa untuk memegang jagung itu udah kerasa Biasanya Antara yang tengahnya biasanya kosong atau bekas ulat itu kan dia tahu Biasanya kayak gitu Kadang jagung juga terlihatnya itu memang dari segi penglihatan itu kan sama Betul Tapi setelah kita mulai pengemasan kita kan ada yang namanya sortir Sortir itu enggak yang di sortir itu bukan yang kecil aja Jadi dari yang muda itu juga masuk sortir Terus yang di tengahnya biji enggak penuh juga masuk sortir Jadi ada dua kemungkinan yang jagung yang keluar dari penjualan untuk pengiriman Keluar reject maksudnya? Iya keluar reject Ya diantaranya itu yang muda belum cukup umur dengan yang kecil Kalau ukuran yang masuk dalam spek ini ukuran berapa gram-gram aneh? Satu tongkau itu berapa gram? Kalau sepik yang masuk itu ada dua pemasaran untuk saya Ya sebenarnya ada tiga sih Sepik sedang saya kirim ke Jawa Timur Karena disana itu permintaannya sedang bukan yang besar Karena memang disana itu enggak laku jauh besar Tapi untuk daerah Jakarta itu ada dua sepik yang kita bagi Sepik di Pasar Induk dengan sepik yang di Kebayoran Kebayoran dia membutuhkan sepik yang benar-benar maksimal atau dibilang super full Biasanya sepik super full itu dari pobot itu sekitar 600-700 gram per tongkol Itu untuk kebayoran Kebayoran? Untuk yang kebayoran Sedangkan untuk sepik di Pasar Induk Seperti Gramacati, Cibitung dan yang lainnya itu di bawah 500, sekitar 400 sampai dengan 600 lah Itu masuk 600 gram? 600 gram per buah Setengah kilohan ya Setengah kilohan Jadi yang untuk kebayoran itu di atas 500 gram per buahnya itu untuk kebayoran Kalau ini Mas, ini masuk ke spek mana? Kalau ini sudah masuk dari spek kebayoran sudah masuk Kalau sudah besar ya Apalagi untuk kita kasih ke Induk Ke Induk? Sangat diterima? Sangat diterima Oke Biasanya kayak gitu Oke selain penampakan luar Mas Kan ya, penampakan luar kayak gini ukurannya Dalamnya ngaruh nggak kalau di pasaran ini? Kalau dalam, biasanya itu pengaruhnya antara buah putih dan kuning tua Oke Biasanya kayak gitu Ngaruhnya gimana? Ngaruhnya itu di daya jual biasanya orang itu ngertinya kalau jagung putih berarti kurang tua Mas Oh Kurang maksimal Sebenarnya itu memang sudah manis Ada karakternya dia Iya Ada karakternya si benihnya itu Oke Siap Oke Kalau di pasar itu dibuka nggak sih sebetulnya? Waduh cek Kalau di pasar itu memang nggak dibuka Tapi kadang orang melihat dari segi kulit Kulit yang hijau dengan kulit yang kering Atau dari besar kecilnya buah juga biasanya kayak gitu Kalau di pasarnya memang nggak ada yang dibuka Ada beberapa aja pembeli yang mintanya dibuka Itu pun cuma dilihatin buahnya aja biasanya Masalahnya kita buka deh Mas ini Mas Siap Gimana Mas dibuka Mas Oke Masuk orang Contohnya kayak gini ya Kita ini termasuk yang Ini berarti sudah termasuk yang masuk di pasar rinduk Mas Pasar rinduk atau hot bayaran pun masuk Coba masuk ke sini Oh gitu Dibuka full boleh Mas Boleh Boleh Oke Jadi kita buka full Oke Ini varietas apa Mas ini Mas? Ini varietas top grain Top grain Top grain Top grain Oke Kuput dia ya? Iya Iya Dia penuh ini sampai ujung Berarti kalau speknya udah kayak gini sebenarnya udah masuk keramat jati ya? Iya di bayaran Oke Padahal ini umurnya baru 62 hari ya? 62 hari Untuk hari ini Iya Iya Oke Selain tadi penampakan fisik Warna Kemanisan di pasar Ngaruh orang Mas? Untuk pasar biasanya untuk manisnya nggaknya sih nggak pengaruh banget lah Bara di pasar Oh karena dia nggak nyicipin juga ya? Iya Dia taunya jagung jenis apa kayak gitu aja Oh gitu Iya Karena si nyicipin kan mau ibu-ibu tak ya? Iya betul Dia nyicipin kalau udah dimasak sih Udah dimasak? Iya Manis nggaknya kan dia tahu Hmm Oke Kalau pedagang mah yang menurutnya gede Gede Warna yang menarik gitu Gede Kalau kerapian biji Kerapian biji saya rasa juga nggak pengaruh di pasaran lah Oh karena nggak dibuka ya? Nggak dibuka Kecuali pasarnya yang dibuka ya? Kalau pasar yang dibuka memang ya itu ada pengaruh di warna Tidak ada penampilan biji juga ada Hmm Tapi kalau pasar yang dibuka sama yang dibuka gedean mana Mas? Sebenarnya gedean yang nggak dibuka Yang nggak dibuka Gimana gimana? Di kupas habis kayak gini ya Isi dua, isi tiga Dalam satu plastik Oh untuk lokalan? Untuk lokalan Tapi untuk Jakarta itu Biasanya Cuman kolik-kolian aja Kolik korek Kewaring itu ya? Iya karungan 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 isi? Isi seratus, seratus sepuluh Hmm Jadi penasaran ya ini manis seorang ya Ya namanya jagung manis pasti masuk mas Oh iya mas, kita coba oke oke bismillahirrahmanirrahim ini isi mentah ya mas burung direbus manis mas mantap ya cuisi ini digawai jasuke enak ya tapi untuk jasuke ini kurang mas umurnya harus lebih tua lagi harus lebih tua lagi karena jasuke itu kita butuhnya itu biji utuh kalau ini 62 saya rasa masih kurang nanti dia dipipilnya itu kecah karena harus gampang dipipil ya ya dia maunya yang tuntas itu kuat tuntas itu di 65 sampai 67 lah itu masih jasuke bagi petani jagung dalam misalkan wong tani arep nanur jagung yang paling nombor siji di singgur di utama ini apa mas biasanya dari terlihat tergantung dari jenis bibitnya biasanya orang lebih mengenal ke mau benih apa yang ditanam jenis jagung manis apa yang lagi rame kan kayak gitu terus yang biasanya cenderung di buahnya gede atau tahan bule kan biasanya kayak gitu ada di beberapa jenis uji 2 baru setelah itulah di tanam cara tanam saya rasa di daerah sini dengan daerah lain itu sama sama jangan diragukan lagi lah cara tanam saya rasa sama lah kayak gitu tapi kalau perujungan ini top green ini rekomendasi gak sih ukuran segini masuk masuk ya masuk di pasaran oke oke siap oke masukin mas yanto matur sun ini udah bisa sharing-sharing ya sama bose semua wey panggilan nih seri tetaninya bose mas oh iya iya jadi semuanya bos ah gitu itu itu doa sebetulnya sih oh iya oke bose itu sharing-sharing dengan petani andalan kita di berbes semoga bermanfaat makasih banyak mas yukin iya makasih semoga nambah ilmunya nambah rezekinya wey wey lancar jaya amin ahahaha sampai jumpa nambah ya ay enbot Terima kasih telah menonton